Alfa Usul Ikan Duyung Cerita dari Sulawesi Tengah Ikan duyung adalah jenis ikan yang sangat populer bagi manusia. Namun begitu, keberadaan ikan duyung ini belum bisa dibuktikan secara fakta. Ikan duyung selama ribuan tahun menjadi cerita bagi mereka yang suka melaut maupun bagi yang tidak pernah ke laut sekalipun. Ikan duyung menghasilkan banyak cerita rakyat dari berbagai negara. Di Indonesia, asal ikan duyung menjadi salah satu cerita rakyat yang berkembang di Provinsi Sulawesi Tengah. Kisah asal usul ikan duyung masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Di suatu waktu nanlampau, hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin di dekat sebuah pantai. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya yang masih kecil. Hampir setiap hari, satu keluarga hanya memakan umbi-umbian karena hanya itu yang mereka punyai. Sang ayah setiap hari bekerja di ladang kecil tidak jauh dari rumah. Suatu hari, ketika laut ombaknya agak tenang, sang ayah berhasil mendapatkan ikan-ikan yang besar. Sekeluarga itu menikmati ikan laut yang besar-besar itu. Kisulung dan Bungsu makan dengan sangat lahap. Mereka berdua sangat senang bisa makan ikan setelah setiap hari hanya makan umbi-umbian. Beberapa hari kemudian, persediaan ikan pun sudah menipis. Bu, hari ini aku akan ke ladang untuk mengambil umbi-umbian. Sekalian, nanti juga aku akan ke laut untuk mencari ikan. Jangan lupa ya, sisakan seikor ikan untuk makan siang pun nanti. Sepeninggal ayahnya, si Bungsu ternyata merenget minta makan ikan. Bu, aku lapar sekali. Aku ingin makan ikan itu. Makanlah, tapi sisakan seikor untuk ayahmu ya ketika Bungsu sedang makan ikan itu. Bu, aku juga ingin makan ikan. Baiklah, tapi sisakan seikor untuk makan siang ayahmu. Ketika anak-anaknya sedang makan, sang ibu pun pergi mencuci di belakang rumah. Sepertinya, si Sulung dan Bungsu memang sangat menyukai ikan. Mereka lupa pesan ibunya untuk menyisakan seikor ikan. Setelah saya mencuci, sang ibu pun kembali masuk ke dalam rumah. Namun alangkah terkejutnya dia. Nah, kenapa ikannya kalian habiskan? Bukankah ibu berpesan agar menyisakan seikor untuk ayah kalian? Maaf ibu, soalnya ikannya enak sekali. Ya, sudahlah. Biar nanti ibu yang menjelaskan ke ayah kalian. Ketika hari sudah menjelang siang, sang ayah pun pulang ke rumah. Bu, ternyata alangkitan diserang sama tipus. Semua undi-undi yang habis. Sedangkan di laut, omok besar sekali. Sehingga aku tidak mendapatkan seekor ikan pun. Hei, kenapa kamu diam saja? Seperti orang bingung. Sekarang ambilkan ikan untuk makan siap. Aku lapar sekali. Bang, anak-anak kita tadi sangat lapar. Mereka memakan ikan itu. Tapi masih ada seekor kan? Cepat ambilkan. Aku lapar sekali. Semua ikan sudah habis dimakan anak-anak. Apa? Dasar kamu tidak bisa dipercaya. Bukankah aku sudah berpesan kepadamu? Iya, Bang. Malam harinya, ibu dan dua anaknya itu hanya makan ubi-ubian. Ayahnya pergi keluar rumah karena masih marah. Maafkan kami, Bu. Karena kami, ibu dimarahi ayah. Sudahlah. Kalian makanlah ubi-ubi ini. Besok pasti ayah sudah tidak marah lagi. Pagi harinya, ketika langit masih agak gelap, sang ibu itu memandangi kedua anaknya. Terbersih rasa kasihan melihat kedua anaknya yang masih kecil. Diam-diam, sang ibu pun melangkahkan kakinya menuju laut. Sulung dan bungsu yang tidak melihat ibunya pun bertanya kepada ayahnya. Ayah, ibu di mana? Mungkin ke laut, mencari ikan untuk kalian. Sulung dan bungsu pun segera pergi ke laut mencari ibunya. Ibu, ibu, ibu di mana? Kami lapar sekali. Tidak berapa lama kemudian, sulung dan bungsu melihat ibunya datang. Ibu, ibu kenapa berada di dalam air? Ibu mencari ikan untuk kalian. Nah, bawalah pula ikan ini. Kalian pasti sudah lapar, kan? Tapi, kenapa ibu tidak ikut pulang? Kalian pulanglah dulu. Nanti ibu menyusul. Sesampainya di rumah, sulung segera memanggang ikan-ikan dan memakannya bersama adiknya. Sedangkan sang ayah hanya tidur-tiduran di peras rumah. Hingga malam tiba, sang ibu tidak kunjung pulang. Si sulung dan adiknya pun tertidur. Pagi harinya, sulung dan bungsu segera mencari ibunya di laut. Ibu, 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 ibu. Sulung dan bungsu sangat terkejut melihat sosok manusia setengah ikan yang datang di depan mereka. Wajahnya memang sangat mirip melihat ibunya. Ibu, 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 ibu. Sebi, saya akan terlihat kalau ibu lari mengikirakannya. Namun, sudah tanya kelar. rous! Sang ibu sudah tidak bisa mengelip kewujud aslinya sebagai manusia. Sang ibu yang sudah berubah kita menjadi seorang gerekak itu hanya bisa memahami senekau keputusannya. Dia pun kemudian berkenang ke letaknya pas. Berkenang ke sana kemudian, tanpa ikan, sambil mengeluh kesedihannya. Ibu yang berubah menjadi setelah ikan itu Kemudian dikenal dengan nama Ikan Duyung